Terima kasih telah menonton! Samping-sampingan kayak yang itu yang gue bilang, Fauzi-Fauza. Tegak lama banget ya, Pozi-Pozi. Puntun, Bang Kiwil di sebelah sana. Emang sama. Gue dikasih tau sama Mbak Jeff, semua udah disemprot nyamuk. Tapi Mas Kiwil datang kesini bawa kabar loh. Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat cerita dan penyemangat kita juga ya dari pengalaman yang dilewati oleh Mas Kiwil. Coba kita lihat apa sih? Ada artikelnya dulu, ini dia. Di tengah perjuangan melawan sakit, Kiwil merasa sangat bersyukur punya Fenty di sisi. Oke, nah ini sebenarnya kemarin aku juga sempat dengar kabar ya, terus nonton berita gitu ya, Mas Kiwil sakit hanya terkapar di tempat tidur. Itu sakit apa sih Mas? Apa ya, kata dokter sih virusnya banyak. Oke. Tapi ya, yang ngerasain sakit kan, saya bener-bener, apa ya? Apa yang dirasain Bang? Sangat-sangat sakit. Di bagian? Dari... Sampai nggak bisa jalan katanya. Nggak bisa. Kaki, paha, selangkangan, sampai lambung ke leher itu udah kayak apa ya, kayak ditusuk. Oke. Bukan-bukan kayak udah kayak ditombak udah, udah nggak bisa. Begini sakit, begini sakit, dan napas udah. Sesak. Itu fotonya itu ya. Itu sampai di infos ya, Mas Kiwil? Ya, ini posisi udah nggak bisa, udah nahan sakit itu udah. Udah lewat. Ini bulan kapan sih Mas? Baru... Dua minggu kemarin. Dua minggu lah. Sebenarnya sekarang udah begini udah Alhamdulillah banget. Udah Alhamdulillah. Jadi ketika, apa, udah... Karena emang beliau kan istri udah positive thinking. Ya. Selalu ngasih tau, udahlah berpikir yang baik-baik, Pak. Udah yang baik-baik aja lah. Akhirnya... Saya udah... Kan kepikiran sama Almarhum... Sapri. Ngeliat bagaimana ininya. Ketika beliau sakrat kemang kan ngeliat. Ya Allah, apa ini yang bisa rasakan sama Almarhum Sapri? Sakitnya minta ampun. Jadi udah saking nggak. Jadi kemarin pemikirannya tuh kayaknya aku lewat. Ah, udah. Udah pasrah udah minta ikhlasin sama istri. Ikhlas deh. Udah deh, mau ambillah-ambillah nggak apa-apalah kayak gitu. Sama jalan itu sampai pup juga udah di celana. Udah nggak kerasa ya? Udah nggak kerasa. Udah tiba-tiba udah beli petan aja udah. Oke. Nah ini... Ya memang awal muasanya juga nggak ngerti ya? Nggak. Demam. Demam ya? Demam. Demam biasa. Demam kemudian menggigil udah kayak apa gitu. Takutnya Covid ya kemarin ya? Iya takutnya gitu kan Covid tapi ketika dipersama dokter nggak ada. Nggak ada virus Covid. Tapi akhirnya ada tes darah, ada segala macem ya? Udah semuanya kata dokter ya... Nggak ada, cuma banyak aja virusnya. Jadi dokternya nggak secara detailnya nggak.